Intro Subdit Resmo Polda Metro Jaya berhasil meriku seorang pria berinisial AS 33 tahun yang mengaku-ngaku sebagai petugas kepolisian berpangkat komisaris polisi atau kompol untuk memeras para pekerja seks komersial beserta Muci Karinya. Pelaku melancarkan aksinya di sebuah hotel di daerah Jakarta Selatan di mana pelaku memesan jasa PSK melalui aplikasi online. Usai berjanjian dan bertemu dengan PSK bersama Muci Karinya di sebuah kamar hotel, AS kemudian datang ke tempat tersebut dengan berpura-pura sebagai seorang polisi dan mengatakan akan melakukan penindakan kepada korban penipuannya atas perbuatan prostitusi online. Setelah itu keduanya pun dibawa ke suatu tempat dan dilakukan pemerasan. Namun karena tak memiliki uang dari kedua korban yang diambil adalah telepon genggap. Ini kas perbuatan yang cukup unik juga di mana tiga tersangka yang kita amankan. Salah satunya inisialnya AS ini alias komandan. AS ini adalah polisi gadungan. Jadi dia polisi gadungan, coba berpaya menjadi seorang polisi dengan berpakaian lengkap, memiliki kartu anggota sebagai pangkatnya dalam kompol yang berbinas di Polda Metro Jaya, kemudian melakukan pemerasan. Melakukan pemerasan, sasarannya adalah para wanita dan juga germok yang dia masuk melalui media online, salah satu media online. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 368 KUHP dan atau pasal 365 KUHP tentang pemerasan beserta ancaman dengan hukuman 9 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Firda Falevi, melaporkan.